Majelis Ulama Indonesia atau MUI tidak akan membaharkan Ponpes Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Ketak dibegitu, MUI menyarankan agar mengganti pengurus Ponpes. Dikutip dari tribunews.com pada Rabu 12 Juli, hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Ishan Abdullah. Ia menjelaskan Al-Zaitun sebaiknya tetap ada. Menurutnya, Ponpes Al-Zaitun lebih baik dirombak ke pengurusannya, alih-alih dibubarkan. Selain itu, yayasan yang menaungi Al-Zaitun dibekukan. Ishan menerangkan yang diperlukan adalah pola pembinaan Ponpes Al-Zaitun perlu diubah. Hal ini agar Ponpes tersebut kembali kepada ajaran yang berorientasi pada kebangsaan. Hal tersebut sesuai arahan Wakil Presiden Republik Indonesia, K.I. Haji Ma'ruf Amin. Wakil Kepala Negara memberikan komentar terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun yang diduga melakukan praktek penyimpangan ajaran agama Islam. Komentar itu disampaikan Ma'ruf setelah mengunjungi Pondok Pesantren Muhimu Sundah di Banyu Asin, Sumatera Selatan pada Jumat 7 Juli lalu. Wakil Kepala Pemerintahan menerangkan pembinaan terhadap Ponpes Al-Zaitun lebih baik daripada dibubarkan. Wapres Ma'ruf mempertimbangkan dalam Ponpes itu ada santri dan guru dengan jumlah yang banyak. Wapres Ma'ruf mempertimbangkan dalam Ponpes Al-Zaitun.